Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa berkunjung ke pabrik Maspion di kawasan Aloha, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kunjungannya Kofifa berjanji akan memberi kuota 5% pada anak keluarga buruh yang ikut pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK Negeri. Sementara Cagup Tririsma hari ini akan memberikan pelayanan kesehatan gratis se-Jawa Timur. Kedatangan Kofifa Indar Parawansa disambut langsung oleh Presiden Direktur Maspion Group, Alim Markus, dan ribuan pekerja pabrik. Mereka menyatakan dukungannya kepada pasangan Kofifa Emil agar bisa terpilih kembali menjadi Gubernur Jawa Timur periode mendatang. Kofifa Emil dinilai berhasil membangun Jawa Timur di berbagai bidang. Dalam kesempatan ini Kofifa juga menjanjikan akan mendatangkan banyak investor untuk mengurangi pengangguran. Di lain pihak pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau biasa akrab dipanggil Gus Hans meresmikan posko pemenangan bersama resik-resik Jawa Timur di Jalan Kenjeran, Surabaya. Selain meresmikan langsung posko pemenangan, Risma juga menyampaikan visi dan misinya di hadapan pendukungnya jika terpilih menjadi Gubernur Jatim 2024. Salah satu programnya ialah akan menggratiskan biaya sekolah SMA dan sederajat di Jawa Timur. Dalam kegiatan peresmian posko pemenangan juga digelar deklarasi dukungan dari relawan Banteng Lawas, Suraboyo terhadap pasangan Risma Gus Hans. Berikutnya suatu kehormatan buat kita, di sini kehadiran Ibu, Profesor. Itu yang isinya anak muda. Sepulang kita pegang. Mungkin di Surabaya sudah gratis saja saya jadi wali kota. Tapi nanti kalau se Jawa Timur, maka saya akan minta kepada Mbak Neng itu bisa ya. Mbak Neng ini yang urusi kesehatan. Saya minta nanti jadi Jawa Timur itu seolah kota. Jadi kalau ada warga Surabaya misalkan pergi ke Melitar, tidak untuk di belan-belan saya juga tidak kepingin itu. Ada sakit, keluang sakit, maka bisa berubah di Melitar dengan kartu BPJS yang teralaman di Surabaya. Nah begitu, itu bayangan saya Mbak Neng. Karena seluruh Jawa Timur sudah UHC, sudah saya hitung, duitnya cukup. Tadi betul Bang Saleh, bahwa sebetulnya uangnya besar. Namun pengelolaannya tidak betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.